Intro So, so, halo sahabat ketemu lagi sama aku Andisa Desi Dan hari ini kita mau langkit lagi main The Sim 4 Barbie Dreams Bersama Barbie Atejina Yang mana dia lagi latihan menyanyi ya sahabatnya Mengolah vokal Karena banyak dari kalian yang ternyata nonton Barbie Life in the Dream House juga Yang pun aku seneng banget Jadi kalian bilang Barbie tolong kerjanya ganti-ganti Karena si Barbie Roberts juga dia punya sekitar 100 lebih pekerjaan Dan semuanya itu tuh dilakukan oleh Barbie Iya kan Jadi aku juga pengen Barbie aku disini se-perfect Barbie Roberts ya sahabatnya Ya udah Oh iya bentar lagi mau tahun baru terus 2021 Yang pun gak terasa banget ya kan Tinggal menghitung hari aja sahabatnya udah kayak lagunya Chris Dayanti ya kan Resolusi aku di tahun 2021 untuk channel Saber Simmers adalah Aku gak bolos-bolos upload lagi Karena aku kayak wah nyebelin banget tau gak sih kalo ngeliat Ini kenapa sih saya kok gak serajin dulu gitu ya Saberik Jadi resolusi aku adalah 2021 aku pengen channel Saber Simmers Gak ada bolos upload terus juga aku lebih kreatif lagi bisa menyajikan konten yang seru-seru buat kalian Terus banyakin custom konten shopping atau CC shopping dan juga banyakin review mode terus building-building ya pokoknya gitu lah ya Saber ya Oke udahlah resolusinya segitu dulu Dan juga 2021 semoga kalian masih tetep nongkrong di channel Saber Simmers Karena tanpa dakalingan channel Saber Simmers gak akan seperti sekarang bukan Jadi hari ini tuh kita bakalan apa ya Saber bakalan kerja Karena Barbie dapet tim gig selti saat komersial Kemarin aku udah ikutin dia audisi dan ternyata dia lolos dia pass Terus kemudian kemarin juga aku ngajakin si Barbie untuk go on a date sama si Kenji Aku mungkin jadi Kenji ya Saber ya Di Humor and Haging Festival Pertamanya sih si Ke Karena aku omanya jadi Ken kan Si Jay kan Jay ngajakin nongkrong gitu di daerah Brindleton Bay Kalau gak salah aku gak hafal nama lokasinya apa Terus kemudian pas banget lagi Humor and Haging Yaudah aku ajakin aja yuk kita ke Kasbah Gallery nongkrong disana Kemudian mereka sama-sama minum teh untuk jadi prankster Dan prankster menang ya Saber ya Jadi kita dapet banyak banget kembang api, petasan dan segala macem Gara kembang api ya ini lebih kayak petasan Dan dapet Voodoo Doll Yeay Dan karena kita ikutan jadi prankster Harusnya aku jadi jogster ya Jadi kita dapet Mischief Skill Dan udah di level 4 Jadi sekarang aku lagi kayak ngisi waktunya Barbie dengan naikin skill-skillnya dia Actingnya juga aku naikin udah level 4 Karisma level 4 ya ampun suaranya Barbie Indah sekali bukan Komedinya level 2, cooking level 2 Karena tadi masak egg in toast Terus tadi juga aku coba fotografi Tapi kayak agak lama gitu ya fotografi Sampai dan ini singing Sambil nunggu waktu kita Tuh kan udah ada ini Notifikasi kalau dalam waktu sejam lagi Barbie bakalan berangkat kerja Yeay Udah Udah yang penting mau udah level 2 Dan aku lagi sering-sering untuk upload foto ke Instagram Karena aku pengen dia jadi selebriti kan Secara Barbie di Live in the Dream House Juga seorang selebriti yang seluruh Malibu Malibu tau soal Barbie Roberts Yang kayak dia terkenal banget Even kayak fashion icon-nya Malibu ya kan Saber Aku ngomongin Malibu jadi inget Hannah Montana gak sih Jadi inget Miley Cyrus gak sih Saber Jadi Saber sekaligus kalau kalian yang suka sama serial Barbie Dream Pasti nilai share dan komen And terlihat fans tuh Kita udah ada berapa 36 followers Yaudah kita terus-terus ek gitu Dan juga Barbie jaman sekarang doing vlog kan ya Di channel Barbie Jadi aku pengen dia juga jadi YouTuber Dan nanti kalau misalnya udah pulang nge-geeks Ini siapa? Oh ada Mel Mel yang mana musuh kita Di serial Zodiac Legacy Challenge Yes kita join dong masa Sail Alone Dan dia pengen kenal sama Barbie Oke karena disini gak ada no Gak ada apa namanya Perseturuan no heart feeling Jadi kita temenan aja sama si Mel Kecuali di serial Zodiac ya kan Saber Oke Nah kita udah sampai disini Kayaknya si Barbie masih jadi uncredit ekstra Jadi kayak ini ya Cameo gitu ya Saber ya Kita masih belum dapet peran utama ya Tapi gak apa-apa Kita mendingan get into heart Hair and make up dulu ya kan Kita coba dulu Gak apa-apa sekarang masih jadi cameo ya Saber ya Jadi peran pembantu Kayaknya belum peran pembantu deh ini mah Ya gak sih Ya masih jadi cameo-cameo gitu lah Ya kan Saber Lumayan segitu juga ya kan Oke Ini siapa makeup artistnya MUA-nya Asami Yoshida Semoga Barbie di idandanin jadi cantik ya Kok jadi no makeup makeup sih Jadi Jadi Mukanya Jadi Ini dong Lebih kayak bare face gak sih Dicuman Tambahin eyeshadow Eyeliner Sama blush on doang Dan gak pake lipen Secara Barbie itu selalu identik dengan Lipen warna Oh Rambut dicukit diganti Ya udah gak apa-apa Kita ini kostum dulu ya Ini ada banyak kru-kru nya Segala macam Nah kita isi aja dulu Oke Abis itu kita practice Acting Atau gak kita post Simstagram story Aku pengen take a selfie juga Karena ini pertama kalinya Barbie Kerja Dan kerjanya sebagai cameo Ya Saber ya Oke Alright Let's go Kita take a selfie dulu Take selfie dong Girl Come on girl Tapi dia keliatan happy ya Ini lightningnya gak ada yang bagus banget sih Ih sebel aku Dan kita juga akan jualin foto-foto selfie nya Si Barbie Siapa tau itu bisa membantu Ya kan Saber keuangan Ini kemarin juga aku Dapet tambahin 500 simuleon ya kan Karena Kita kan menang tuh Yang pas humor in hijing Si prankster nya menang Jadi dapet 500 Voodoo doll Dan petasan-petasan Oke Kita udah post Simstagram story And then Kita ngapain lagi Saber Aku pengen dia ke toilet dulu Soalnya dia kayak pengen ke toilet gitu kan Lagian kayak masih banyak waktu gitu Kita disuruh makan dong Abis gini Abis gini Abis gini Abis gini Kita suruh dia untuk Latihan acting dulu ya Kayak Pemanasan lah Sebelum mulai beracting Tapi walaupun cuman cameo Kayaknya dapet Scene nya banyak sih Kayaknya Saber feeling aku Ya emang kayak gitu kali guys Oke Kita tungguin dulu Cara-cara-cara Sampai ininya hilang Sampai Check list Ibaratnya ya Saber ya Oh iya Dan ini juga ada sentimen sama si Jay Karena dia se In love itu Tapi belum Ini sih Belum official Mereka Berpacaran Layaknya Pacaran I mean boyfriend and girlfriend gitu Karena aku pengen Mindahin Jay dulu deh Kalau bisa ke tempat kita Jadi kayak satu household Karena aku pengen si Jay Yang kayak bikin Romantic dinner untuk Barbie Dan kayak Kalian tau kan Si Ken itu tuh Jadi kayak Super boyfriend Di Barbie Life in the dream house Yang mana Barbie Kalau misalnya Setiap ada masalah Dia selalu mendapatkan Tingling Barbie efek Ya kan Saber Jadi dia Ada perasaan-perasaan Wah Barbie lagi dalam bahaya nih Lucu aja gitu Kalau nonton itu Saber Dan si Ken itu tuh Di serial Barbie Life in the dream house Itu tuh Dia kayak Handiness Skill handiness Sama robotiknya tuh Luar biasa sekali Dia into teknologi Jadi aku pengen CJ juga Kayak gitu Dia udah ya Kita get notes dulu deh Direktornya Direktor Nih 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 Kita share full introduction Lumayan Untuk naikin Karisma Skill Ya kan Dek 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 Udah ya Kita get notes Kayak Ini mesti ngapain aja Terus nanti Posisinya dimana 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 Harus ngapain 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 Gitu ya kan Saber Mas Jangan ngajak ngobrol dulu Oh ini mas Producer Oke Apa pengen dapet Instruksi dulu Dari direktornya Ya kan Saber Kalau misalnya Udah Kita bisa Ready Ready Ya Oke Yuk Oke I am ready Nih Dia jadi apa sih Jadi kayak Pirate gitu Nggak sih Oke Kita disuruh Perf Oh iklan Kita riski Show product Kita disuruh Jualin Iklan Eh enggak Kita disuruh Iya bener Promosiin Deterjen Kakak tua Karena ini Parrot Banget gak sih Oh cute Tapi gak kayak Barbie Banget gak sih Mukanya Karena Lipstick Iconic Itu gak ada Hilang Saber Cut Katanya Oke Sekarang kita Risky Turnwheel Dia flirty Oke Kenapa ini si Freezer Bunny Terikak disini Saber Kasian Banget Bismillah dulu Makan Aku gak tau Korelasinya Antara iklan Deterjen Sama jadi Pirate Apa ya Saber Kita disuruh Adegan Ngepel Wah Oke Ngepelnya aja Banyak gaya ya Oke Akhirnya beres juga Seneng Akhirnya kita Yes Thank you Everybody Dan kalian tau gak sih Influence pointnya Udah seratus Saber Udah beres ya Yaudah kita langsung Jangan deh Yaudah kamu Ini aja nap dulu Dia pengen tiduran Tunduh Yay Yes Dan Barbie Langsung dipromosiin Jadi background aktor Mungkin ini kayak Peran pendukung ya Saber ya Dapet uang Senilai 500 Simoleon Dan dapet fame earn Yay Kita langsung pulang aja Ke rumah Karena aku pengen Dekor sedikit Kalau sempat ya Saber ya Tapi aku Tapi aku kayak Seneng banget mainin Gameplaynya Kan Barbie Where are you Congratulations Akhirnya kamu dapet Fame point Wuh Sebentar lagi Dia bakalan dapet One star Ayo kita Ini dulu Rutinitas adalah Telepon J Dulu ya Saber ya Habis itu kita akan Dekor sedikit Karena Feelnya harus Kayak Barbie Banget serba Pinkish Whiteish Gitu ya Saber ya Oke Terus juga lampunya Kayak ini Banget gak sih Kayak Temaram Oke Aku pengen ininya Kita Gak usah langsung Semua gitu Pelan-pelan Aja Ya kan Kayak sekarang Misalnya hari ini Kita Kita Akan Ganti Apa namanya Wallpaper Misalnya Jadi kita Fokusin ke Wallpaper Let's go Dikit-dikit aja Nyicil gitu loh Saber Pink Cara Oke Untuk di ruang tamu Aku pengen yang kayak Keliatannya kayak gini Ini luxuri Guys Aku suka banget Ngeliatnya Ya kayaknya Ruang tamu Aku mau pake ini Tapi untuk Dapur Kayaknya Enggak ya Saber ya Dapur Aku gak akan pake itu Aku lebih kayak Pengen pake Yang mana ya Yang ini Bagus sih Tapi mungkin Ada yang lain Gitu Which one Saber Tuh kan anda selalu Bingung deh Kalau udah kayak gini Aku pilih ini aja deh Kayaknya untuk Di dapur Cara Yang gak harus Terba pink juga Ada warna putihnya Juga gitu Biar gak Ngeblend banget Ya kan Terus Untuk kamar Mandinya Kayak aku pengen Warna putih Sih Sebenarnya Ada warna Tiles Yang lain Gak sih Ya udahlah Aku pilih Warna ini aja Basic Pastel Ya kan Abis Kayak gitu Untuk Di kamarnya Barbie Aku pengen Tambahin Kayaknya rumah Ini kita Sebenarnya Aku pengen Kayak rumah Yang Barbie Life in the dream house Kan ya Cuman Karena kita Ngepunya uang Dan butuh Banyak banget Waktu Jadi yaudah Kita paling Nanti Expansi Aja rumah Di sini Sekarang aku pengen Nambahin Gordon Ya kan Untuk Barbie Gordonnya Oh lucu-lucu banget sih Gordonnya Semua warnanya lucu Aku suka dong Tapi aku pengen Yang menjuntai-juntai Gitu loh Gordonnya Saber Oh ini lucu Aku Kamu gak bisa Milih guys Oh ini Barbie Banget Aku pilih ini Aja Biar Vibe Luxurynya Terasa Habis gitu Aku pengen Tambahin Meja tidur Saber Warnanya Must be in Pink vibe Ini lucu Yang ini Lucu Lucu banget Tapi ini Warna kayunya Gak cocok Jadi bakalan Aneh gak sih Banyak banget Yang lucu-lucu Warna kayu Kasurnya Kasurnya Kita ganti Apa ya So Aku pengen Pake itu Ah Elah Ah ini lucu banget Semuanya lucu Tau Ih Bingung Udah Aku pilih ini aja Kayak Aku mau ganti Kasur Oke Gitu Barbie Let's go Kita ganti Kasur Kasurnya Jangan yang itu Maksudnya Warna kayunya Itu loh Yang gak matching Ini Barbie Banget Barbie Banget Atau yang ini Oh ini juga lucu Oh my gosh Aku gak bisa milih Ah Aku pengen pake ini Ah gak ada Ini aja dulu Karena kan kita Kayak minimalis Modern Gitu ceritanya Nanti mungkin Kalau rumahnya Udah mansion Baru ya Saber ya Tara Super duper cute Uangnya tinggal 2 ribu I can't Uangnya tinggal 3 ribu Guys Wah Wah Aku pengen Tambahin Taneman 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 is a must Item Tanemannya Ada yang warna Pink Ah ini lucu banget Kaktus kecil-kecil Oh ini juga Oh Harusnya ada Bonsai Tapi kayak Too much banget Tanemannya Tuh kan lucu-lucu Serba pink Gak ngerti Terus aku pengen Ada lampu tidur juga Lalu kita ke lampu tidur Gemis-gemes banget sih Lampu tidurnya Yang biasa aja Yang kayak gini Gitu ya Tara Abis gitu Aku pengen ada lukisan Lukisannya juga harus matching Pink vibe Pink vibe everyone Oh ini Cakep banget Setelah itu Kita harus tambahin Clutter-clutter Jadi kita ke decoration Clutter yang serba pinkish Tissue is a must Thing Kita harus taruh disini Habis itu Aku pengen Taruh Oh Lilin aromaterapi Harusnya ya Saber ya Lilinnya ada yang warna Pink gak sih Kayaknya gak ada Lilin warna pink Oh kita taruh ini aja lah Ya kan Kita benerin dulu Saber Karena kayak gak Pas aja gitu Nah gitu kan pas Tara Super duper cute Dan last touch adalah Kita akan tambahin Carpet Kepikir karpetnya gede Ternyata kecil Karpetnya kita cari yang Agak gede Soalnya kan ini Gede juga kamarnya Kayak gini Cakep banget Oke udah Kita gak boleh boros Kita sisain 2000 Kamarnya Barbie Terlihat lebih cantik Kayak gini Kita harusnya ada Ini ya Disini ya Meja rias Tapi maybe next time Karena kita juga Bakalan ekspansi rumahnya Kita bikin tingkat ya Saber ya Takutnya nanti Barbie Punya anak Kalau gak salah Barbie live in the dream house Itu tuh punya Tiga adik Itu tuh ada Skipper Chelsea Dan juga Stacy Jadi nanti aku kayak Terinspirasi Ketiga anaknya Barbie Mau aku kasih nama Itu Gitu loh Oke kita suruh Barbie Tidur dulu Nyobain kasur baru Enak gak Barbie Enak dong Oke Positive Oh studio ngasih Positive feedbacks nih Karena performance kita Di Apa Iklan kemarin tuh Kayak bagus banget Totalitas ya Saber ya Kita udah bisa Minta bonus Akhir tahun gak sih Belum ya Kayaknya Kita Ini dulu Upload dulu Ke si Instagram Story Bareface vibe Yes Dan aku pengen foto juga Bareface Bareface vibe Yes Uh Dapat satu Bintang Yes Oke Kayak gini Biar ada Objek-objek aja Yang ketangkep Gitu ya kan Biar kayak Barbie Kamarnya lucu banget Gitu Kayak Luxury Padahal gak sih Masih biasanya Masih kayak basic Gitu Tada Oke Barbie dapet Ini ya Satu poin Oke Dan kita akan Alokasikan kemana Poin yang ini Ini Akhirnya akan menjadi Easy Street Ini jadi Squad Ini jadi Lifestyle Brand Aku pengen ini sih Sebenarnya Instant besties Karir Hooper Aku masih gak tau Mau alokasiin kemana Fame pointsnya Untuk sekarang Yaudah Kita biarin aja Dulu Saber Karena bingung Asli Mau dikemanain Gitu loh Oh iya Foto-foto selfie Yang tadi Sebagian Mau aku jual-jualin Saber Oh bisa list on Plopsi gak sih Oh yes Atau sell to publication Aku mau sell to publication Terus Abis gitu Oh ya Ngeblur-ngeblur Gini kita jual Karena itu Ngeblur ya Saber Wah Ngeblurnya Banyak banget kan Makanya Kita harus naikin Skill Itunya Skill fotografinya Supaya gak ngeblur Inah Susah deh Ah Barbie Apakah harus kuliah Oke Ntar aja Anaknya yang kuliah Barbie Jangan Barbie Fokus Kerja Kerja aja Yang list Oh ini ada Genomnya Kan sebel Aku kalau ada Genomnya Kayak ganggu Gak sih Oke Udah ya Ini juga Dijual Tadi ada yang ngeblur Nah ini ngeblur Kita jual juga Lumayan kan Ini aku pengen List on plopsy Tadi udah ya Yang list on plopsy Mana aja sih Gak keliatan Saber Oh itu Oke ini udah Baru Abis gitu Aku pengen Sell to publication Yang ini Kenapa sih kok Jelek Jelek Gak ngerti Coba ini List on plopsy Lagi Yang ini Kayaknya mau sell to publication Karena lumayan dapet Tujuh simoleon Yang ini Sell to publication Juga Yang ini kita akan List on plopsy Dan yang satunya lagi Sell to publication Dan yang ini Bakalan Aku Ini Pajang fotonya Disini Collection Ya Saber Kita Add frame Gak ada warna pink Gak ada warna pink Gak ada warna pink Gak ada warna pink Gak ada warna silver Eh ada tadi warna putih White Nah gitu Lebih bagus Abis kayak gitu Aku pengen upload Eh jangan Duplicate dulu Bisa gak sih Duplicate Oh bikin Kopiannya Oke Kita bikin Kopiannya Udah ya Bikin kopiannya Lucu Coba ini kita upload To simsegram Walaupun sebenarnya Belum jadian Tapi yaudah Gemis banget Oke Habis ini kita akan Cek ini lagi ya Saber ya Ya ampun Nyuci nya gak jadi dong Kita akan lihat Ada gigs Apalagi yang bisa kita Ikutin Ikutin audisinya Ini gitar level 2 Kita gak punya gitar Karisma level 2 170 sampai 500 Kayaknya Jangan itu lagi Soalnya kita udah Salty start Salty start Komersial Kita kenapa gak Coba Preclinical Pharmaceutical Ya kan Kebetulan Kebetulan Komedinya Harus Ke level 2 Audisinya Kapan Besok ya Akhirnya Sampir sampai disini Dulu kita mainin Sampai Barby Dreams Dimana di episode Kali ini Sumpah Seru banget Jadi sekali lagi Kalau kalian suka sama Barbie Regina Pasti untuk like Share dan comment Untuk linker friends too Dan sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Salam Gwaduh si kreatif Bye Bye Sub indo by broth3rmax